Informasi selanjutnya, peredaran narkoba di lingkungan sekolah yang melibatkan para pelajar di Kabupaten Karawang sudah sangat memprihatinkan. Melihat kondisi ini, Dewan Pendidikan Karawang menghimbau kepada pihak sekolah untuk melakukan tes urin bagi seluruh siswa baru. Ditemui di ruang kerjanya, Wakil Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Karawang Taswan Suherman mengaku sangat prihatin dengan maraknya peredaran narkoba di lingkungan sekolah yang melibatkan kalangan pelajar. Terlebih dari hasil tes urin yang dilakukan BNN Kabupaten Karawang kepada pelajar di 25 SMP dan SMA, diketahui hasilnya sekitar 52 persen terbukti mengonsumsi narkoba. Dengan melihat kondisi saat ini, Dewan Pendidikan Karawang mendesak pemerintah daerah dan dinas pendidikan agar melakukan tes urin bagi siswa baru di masing-masing sekolah. Ini perlu, harus masuk BNN memberikan asosialasi kepada para siswa. Jangan sampai siswa-siswa kita itu terkena oleh narkoba. Antisipasi. Harus diamankan ini generasi penerus, calon pemimpin bangsa. Tes urin harus dilakukan tujuannya untuk mengamankan generasi muda penerus bangsa. Jika nanti ditemukan ada siswa baru yang terbukti mengonsumsi narkoba, bisa segera direhabilitasi, sehingga tidak mempengaruhi siswa lain. Dari Karawang Heri, Pebrianto, Komunik TV